Assalamualaikum Ibu-Ibu Solehat Ibu ini dari Cirebon Tadi saya jalan di belakang Ibu Menyita perhatian Karena boleh dilihat Bu belakangnya Ibu Di belakang Ibu ini ada bendera kecil Nah bendera merah putih Makanya saya lihat Wah dari Indonesia nih Aku tanya gitu ya Pas gitu oh iya kata Ibunya Akhirnya kita kenalan Kita kenalan ulang ya Bu Nama Ibu siapa ini? Halala Ibu siapa? Saya Ibu Halala Ibu Halala Kalau ini? Ibu Tareni Ibu Tareni Ini Ibu kenapa berdua aja? Tadinya berlima dengan yang satu kamar Tapi gak tau apa yang terjadi Saya waktu itu memasukkan sendal Karena sudah sampai di pintu Mas Gilharo Sehingga Memasukkan sendal ke pas Ternyata setelah saya nengok Loh kok gak ada Temannya hilang tiga Tapi saya yakin Allah maha pemuda Maha penolong Iya Setelah diterpon Ada di atas Jadi Ibu ini perginya asalnya berlima Pas Ibu lagi betulin sendal Ternyata temannya hilang tiga Sisa dua Jadi Ibu ini tinggal berdua Tapi temannya ada kan ya? Baik-baik aja Alhamdulillah Karena saya biasanya pakai sal Iya Tanda Tadi KPIH Wadipatimah Kami dari KPIH Wadipatimah Kebetulan saya sudah dicuci Tadi Santai aja Mungkin bisa Sholat tasbih dulu Ataupun sholat hajat dulu Bisa ngobrol-ngobrol dulu juga Boleh Oh Alhamdulillah Mau ngajak ibunya untuk ngeteh Iya Mau ngeteh Alhamdulillah Kita ngeteh malam-malam Ya Allah Kok bisa ketemu seperti ini ya? Ini sudah diatur sama Allah Iya Alhamdulillah Nah sekarang kita mau beli teh dulu Di sini Siapa yang mau teh susu? Ayo Ibu mau beli apa? Teh susu Ingat tahun yang lalu Waktu haji yang lalu Minum teh susu juga Sedap ya Alhamdulillah Kalau ibu Mau teh apa? Teh manis biasa Jangan pakai susu Oke Kita order di sini ya bu ya Ayo sahabat Kita order di sini Assalamualaikum Assalamualaikum Hai Satu teh manis Satu teh susu Oke Satu neskapem Makanannya enggak? Makanannya Banyak enggak Enggak Minum aja Ya udah Ibu kita ngopi di sini ya Alhamdulillah Ini enggak tahu Mana yang teh Mana yang kopi Mana yang teh manis Kita buka aja Satu-satu Ini kayaknya Yang teh manis deh Alhamdulillah Akhirnya kita dipertemukan Sama Allah nih bu Yang tadinya ibu santai Akhirnya kita lebih santai Alhamdulillah Alhamdulillah Iya mangga-mangga Boleh silahkan Garang makannya yang ini Kadang-kadang Kayaknya Sesekali ya Iya Alhamdulillah Makan seringnya air Koki Air putih Sehat berarti Iya Nikmatnya Masya Allah Apa bu? Nikmat Nikmat Masya Allah Di Indonesia belum ada Kayak gini Walaupun ada Tapi enggak senikmat Di sini Di sini Minumnya Coba Pemandangannya Tuh Masya Allah Pemandangannya Itu Sembilan puluh satu Iya Pemandangannya Pemandangan surga Ya bu ya Surga dunia Ini Nyeruput teh Sambil mandang Surga dunia Terus waktu pertama Ibu lihat Kaabah Kaabah ada Di depan mata ibu Gimana perasaan ibu? Rasanya Dari menangis Rasanya Nangis aja Nangis gitu Ya Abah Memang kalau ketemu Betullah itu Nggak bisa diutarakan Mbak Tahu-tahu mata itu Keluar air mata Walaupun ibu pernah Lihat sebelumnya Apalagi ibu yang Menurut pertama Lihat Saya kepingin Teman Kesini Terus Langsung Lihat itu Enak Sekali Nikmat Nanti Di akhir Alhamdulillah Jadi ibu Biasanya Lihat di TV Sekarang Kaabah ada Di depan mata Nangis terus Bahagia Seneng Alhamdulillah Mohon maaf Ibu kan ini Haji dengan Bapak ya Dengan suami Tapi kalau ibu ini Bagaimana Ibu tarik Sendirian Ibu haji Sendirian Tapi ibu Daftar bareng Bapak Kenapa Nggak keambil Nggak keambil Karena Bapak Usianya Usianya Lebih dari 65 Ya Allah Kalau sayanya Umurnya 64 64 Kalau Bapaknya 66 Akhirnya yang tadinya Ibu cita-cita Ingin berangkat haji Bareng Bapak Harus Terpisah Karena peraturan Akhirnya Bapak Mengiskelaskan Untuk Ibu Berangkat haji Sendiri Iya Gimana perasaannya Sedih Sedih Tapi seneng Sorry aja kan Udah Bilang Ngobrolan Bapak Rasta Alhamdulillah Jadi Ibu ini Yang harusnya Berangkat haji Bareng suaminya Akhirnya Ibunya Berangkat sendirian Karena Bapaknya Usianya Lebih dari 65 Tapi Semoga Tahun depan Tidak ada Aturan umur Semoga Semua Umur Semua usia Bisa berangkat Yang terpenting Semoga Bapak Atau suami Dari Ibu Diberikan Kesehatan Dan panjang umur Supaya Bisa terlaksana Terlaksana Melaksanakan Rukun Islam Kelima Berarti Ibu ini Sudah Nunggu Berapa tahun 10 tahun 10 tahun Mataran Sengawin 12 Iya Jadi 12 tahun Sama Ibu juga Kalau boleh tahu Ibu Profesinya Apa Di kampung Apanya Profesinya Kerjanya Saya Kerjanya Jualan Jualan Alhamdulillah Dari hasil jualan itu Bisa haji Ibu hebat Betul Berkah Pendapatannya Sedikit Sedikit Ibu Ibu Kumpulinnya Secara Bagaimana Bisa terkumpul Sampai berangkat haji Awal-awal Mau mendaftar itu Saya akan Kumpulin Kumpulin uang Saya Gajinya berapa sih Mbak Saya hanya Buru Buru Kemudian Anak-anak kuliah Semua Dua Yang satunya Masih SMA Tapi dengan Tolongnya Hati yang Ikhlas Hati yang Menangis Kalau perjalanan Dari rumah Sampai ke Ostari Perjalanan Naik ke Pistimpan Saya selalu Ya Allah Saya selalu berdoa Ya Allah Aku ikhlas Ya Allah Mencari nafas Seperti ini Dengan Penuh Penuh Capek Penuh Apa ya Penuh keringat Yang penting Bisa sampai kebaik Dalam perjalanan Saya selalu berdoa Ya Allah Saya ikhlas Ya Allah Asal Berikan Aku Upaya Allah Bisa Baji Kebetulmu Terus Saat itu Saya ngomong Kesuari Pak Nanti Pak Kita Daftar Haji Nanti Dulu Bu Anak-anak Sudah Ya Alhamdulillah Pokoknya Singkat cerita Ibu bisa sampai Sini ya Hasil Keringat Ibu Ya Alhamdulillah Daftar Dihitung Uangnya Bisa Pas 25 Bisa pas gitu ya Alhamdulillah Jadinya 51 Alhamdulillah Sampai di Bank Saya keluar dari bank Saya berlari sama Ya Allah Aku mohon Miski yang Kulipahkan Untuk menutupi Melunasi Haji Bisa Bisa Menunaikan Ibadah Haji Ketan Saya pulang dari Brebes Meminta izin Sama orang tua Ngasih tau bahwa Saya sudah Mendaftar Mendaftar ke Untuk haji Orang tua saya Senang banget Alhamdulillah Sampai akhirnya Ibu bisa berangkat Ada disini ya Sampai akhirnya Saya datang ke rumah Dikasih tau kakak saya Bahwa tanah saya Di belakang Akan disewa oleh Alhamdulillah Rejekinya Alhamdulillah Masya Allah Kalau kita Sudah yakin Sudah berusaha Maka Allah Akan ngasih Jalan Masih Kemudahan Ini buktinya Ibu-ibu Yang ada disini Dikasih Kemudahan oleh Allah Sampai akhirnya Kita bisa ngopi Bareng disini Alhamdulillah Sujud syukur ya bu Terlebih Ini adalah Haji Akbar Alhamdulillah Kita sama-sama Doakan Semoga Ibu-ibu ini Diberikan kemudahan Kesehatan Sehingga menjadi Haji Mabrur Amin Tolong doakan juga Untuk penonton Semoga penonton Juga bisa merasakan Apa yang ibu rasakannya Ini tanda Bakti anak Kepada orang tua Yaitu Dikasih Hadiah Bagdal Haji Semoga Pahalanya Sampai Kepada Almarhumah Amin Allah itu Mendengar doakan Baru pas dalam hati Allah udah tau Walaupun diucapin ya Akhirnya bisa ngopi disini Sambil lesehan Alhamdulillah Gimana rasanya Enak bu Alhamdulillah Nikmat ya bu Ibu Terima kasih Sudah Mopi ngeteh Langsung di pelataran Masjidil Haram Amin Amin Bahagia rumah tangganya Amin ya Amin ya Putra putrinya Amin Kita saling Mendoakan Dan nanti kita Saling mencari Di surganya Allah ya bu Terima kasih Untuk sahabat semua Yang sudah menonton video Inspiratif ini Semoga video ini Membawa manfaat Membawa berkah Untuk penonton Ataupun untuk kita Untuk video kali ini Kita cukup Sudah saja ya ibu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh